Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di perkulian farmakognosi. Di pertemuan berikutnya masih terkait dengan CPOTB. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 5 poin dari CPOTB. Yang pertama itu adalah personalia, kemudian adalah bangunan, fasilitas, dan peralatan. Yang ketiga adalah sanitasi dan hejen, kemudian ada dokumentasi, dan yang terakhir kita bahas adalah produksi. Nah, selanjutnya kita masih akan membahas poin-poin dari CPOTB yang akan kita mulai dari pengawasan mutu atau quality control. Ruang lingkup dari pengawasan mutu itu terdiri dari tiga, yaitu pengambilan sampel, spesifikasi dan pengujian serta organisasi, dan dokumentasi dan prosedur penulisan. Ini juga menggambarkan bagaimana tugas pengawasan mutu ya dari mulai pengambilan sampel, spesifikasi dan pengujiannya, kemudian bagaimana nanti dia akan melakukan pelulusan, prosedur pelulusan dan dokumentasinya. Nanti akan kita lihat lagi lebih detailnya. Kemudian pengawasan mutu ini tentu adalah bagian yang esensial daripada CPOTB. Karena cakupan dari CPOTB sendiri, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah terkait dengan produksi dan pengawasan mutu. Tugas dia adalah memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten itu mempunyai mutu yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan yang ketika kita registrasikan ke BPOM. Itu spek mutunya seperti apa. Pengawasan mutu itu harus memastikan bahwa produk yang diproduksi itu speknya memenuhi syarat. Nah, pengawasan mutu ini dilakukan terhadap apa saja sebetulnya? Pengawasan mutu itu dilakukan terhadap pertama bahan awal, kemudian bahan pengemas, proses pembuatan produk antara, produk ruahan, dan produk jadi. Jadi kalau misalkan kalian lihat ini dari awal ya, benar-benar dari bahan baku sampai produk jadi, itu setiap tahapannya pasti dilakukan pengecekan oleh pengawasan mutu. Kalau di industri obat tradisional, bahan awal ya, simplicia, ekstrak. Kemudian bahan pengemasnya, misalkan botol atau strip, kalau misalkan dia buat tablet. Kemudian proses pembuatan produk antara, misalkan dia buat tablet, ada pemeriksaan granul, dan lain-lain. Kemudian ada produk ruahan, produk ruahan itu yang belum dikemas, dan produk jadi ya di akhir. Nah, untuk di praktikum, mungkin kita sudah pernah melakukan pemeriksaan bahan awal, itu di praktikum VARCOG ya, VARCOG dan FBA, itu kita melakukan pemeriksaan terhadap simplicia, terhadap ekstrak. Nah, selanjutnya, untuk bahan pengemas, sepertinya kita belum pernah untuk melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan bahan pengemas itu bisa, misalkan, kebocoran, atau seberapa kuat si tutup itu bisa dibuka gitu ya. Kemudian, proses pembuatan produk antara, ini dilakukan di lab TF. Produk ruahan dan produk jadi juga sama. Jadi, seharusnya kalian sudah familiar dengan ini. Mungkin bahan pengemas saja yang masih kurang ya, mungkin. Kemudian, ini adalah tugas dari bagian pengawasan mutu. Yang pertama adalah membuat, menvalidasi, dan menerapkan semua prosedur pengawasan mutu. Tentu di pengawasan mutu itu prosedur sangat banyak ya, karena pengujiannya tidak hanya satu, kemudian juga produknya banyak. Jadi, prosedurnya pun pasti banyak, yang harus dibuat dan validasi. Kemudian, menyimpan sampel rujukan produk, memastikan pelebelan benar pada setiap wadah bahan dan produk, memastikan pemantauan stabilitas produk, kemudian berpartisipasi menangani keluhan terkait mutu produk. Ini akan kita lihat lebih lanjut nanti di bagian penanganan keluhan. Nah, kemudian untuk bagian personilnya di pengawasan mutu, itu yang diminta CPORTB adalah memiliki keahlian khusus tentang obat tradisional, karena mungkin obat tradisional ini agak berbeda dengan obat konvensional ya. Dia harus bisa melakukan uji identifikasi, kemudian juga melihat pertumbuhan jamur, mungkin lewat AKK, seperti itu, atau AKK pengkamir ya. Kemudian kutu, dan ketidakseragaman pasokan bahan baku, dan lain-lain. Nah, karena obat tradisional ini ya tadi, karakteristiknya memang berbeda dengan obat konvensional, sehingga memerlukan suatu keahlian khusus. Maka, itu personil yang diminta oleh CPORTB. Oke, lalu kita lihat dokumentasi apa saja yang ada di bagian pengawasan mutu. Yang pertama adalah dokumen spesifikasi. Dokumen spesifikasi ini sebagai pedoman ya, bagi pengawasan mutu. Ketika kita melakukan pengujian, spek yang dituju itu sebetulnya seperti apa. Jadi, kita tahu nih batasnya, memenuhi syarat itu seperti apa, kemudian tidak memenuhi syarat itu seperti apa. Nah, itu spesifikasi. Kemudian, prosedur pengambilan sampel. Nah, prosedur pengambilan sampel ini diperlukan misalkan seperti ini. Kita, industri mendatangkan bahan baku, ada 20 DRAM misalkan. Nah, bagaimana caranya kita ketika akan melakukan pengujian, itu pas pengambilan sampel, pengambilan sampelnya caranya tepat sehingga bisa mewakili dari 20 DRAM tadi ketika kita melakukan pengujian mutu. Kemudian, prosedur dan catatan pengujian, termasuk lembar kerja analisis dan atau buku catatan laboratorium. Wajib ya. Seperti yang sudah kita kerjakan juga di lab, ada logbook. Nah, ini wajib. Pengambilan sampel untuk pasti punya. Kemudian, laporan dan atau sertifikat analisis. Atau COE ya. Certicate of Analysis. Kemudian ada data pemantauan lingkungan, misalkan suhu, kelembapan, catatan validasi metode, kemudian prosedur dan catatan kalibrasi instrumen, serta perawatan peralatan. Nah, menurut CPOTB, dokumen yang terkait catatan BATS, itu bisa disimpan sampai 1 tahun setelah tanggal dalwarsa BATS. Jadi, kalau misalkan dalwarsanya tahun 2020, maka catatan-catatan terkait BATS itu disimpan sampai tahun 2021. Dan data lain, seperti catatan lab dan atau rekaman, itu hendaknya disimpan. Kemudian, ini terkait dengan pengambilan sampel. Nah, ketika kita akan melakukan sampling, itu harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah disetujui secara tertulis. Yang menjelaskan apa saja, yang pertama adalah metode pengambilan sampelnya, seperti apa. Kemudian, peralatan yang digunakan, yang harus digunakan itu apa-apa saja sih, itu harus ada. Kemudian, jumlah sampel yang harus diambil, itu berapa banyak. Kemudian, jenis dan kondisi wadah sampel yang harus digunakan, itu apa dan bagaimana. Kemudian, identifikasi kontainer sampel, kondisi penyimpanannya harus seperti apa, kemudian petunjuk pembersihkannya bagaimana, dan penyimpanan peralatan pengambilan sampel. Nah, itu yang harus dijelaskan dalam prosedur yang sudah disetujui. Kemudian, untuk sampel pertinggal atau sampel rujukan, ini dari tiap batch produk disimpan sampai 1 tahun setelah tanggal kadalwarsa. Sementara, untuk sampel bahan awal, ini yang selain pelarut, gas, dan air, itu disimpan selama sedikitnya 2 tahun, setelah pelulusan produk. Nah, di sini berbeda ya, kalau misalkan sampel pertinggal itu dari produk jadi, itu disimpannya sampai 1 tahun setelah kadalwarsa. Sementara bahan awal, itu dari mulai pelulusan produk. 2 tahun setelah pelulusan produk. Jadi, beda. Nah, keduanya itu harus dalam jumlah yang cukup. mau sampel rujukan atau sampel pertinggal, ataupun sampel bahan awal, itu jumlahnya harus cukup untuk dilakukan pemeriksaan. Lengkap pandai kata harus dilakukan pemeriksaan. Oke, ini terkait dengan pengujian ya. Nah, ketika melakukan pengujian, itu ada beberapa hal yang harus dicatat. Dan mencakup sekurang-kurangnya data satu, nama bahan atau produk, dan bentuk sediaannya jika ada. Kemudian, nomor batch, produsen dan atau pemasok jika ada. Kemudian, referensi ke spesifikasi yang relevan. Dan prosedur pengujiannya seperti apa. Kemudian, hasil uji, termasuk perhitungannya ya, kalkulasi, dan referensi ke sertifikat analisis. Kemudian, tanggal pengujian. Paraf analis yang melakukan pengujian. Paraf orang yang melakukan verifikasi pengujian dan kalkulasi. Dan terakhir adalah pernyataan yang jelas tentang ini produk diluluskan atau ditolak. Kemudian, harus ada tanda tangan, tanggal, dan personil yang bertanggung jawab. Nah, kalau misalkan kita cermati di poin-poin ini, sebetulnya sudah ada semua ketika kalian mengerjakan notebook ya. Nama bahan, nomor batch, kemudian referensi ke spesifikasi yang relevan. Kalau di kalian, pengujian-pengujian biasanya ke FHI, misalkan ya, seperti itu. Prosedurnya juga ada. Kemudian, hasil uji. Selalu ditulis di dalam logbook hasil ujinya seperti apa, dan kalkulasinya, perhitungannya juga harus dituliskan di situ, kan. Kemudian, tanggal pengujian. Kapan? Ada. Paraf analis. Siapa yang kerja? Kemudian, paraf orang yang melakukan verifikasi pengujian. Kalau misalkan di logbook, ASLAB ya, di verifikasi. Dan kemudian, yang terakhir adalah pernyataan. Ini memenuhi syarat atau enggak. Nah, pengawasan mutu, bahan mentah, tanaman obat, bahan mentah obat tradisional, dan obat tradisional, tentu ini bertujuan untuk menetapkan kualitas. Kualitas dari bahan-bahan awal tersebut. Kemudian, sediaan preparat dari bahan nabati obat, dan produk jadi, itu diuji mencakup kualitatif dan kualitatif. Sediaan preparat itu contohnya apa sih? Ekstrak, tinctur, gitu. Produk jadi, itu diuji mencakup kualitatif dan kualitatif dari bahan aktifnya. Kalau misalkan, bahan aktifnya belum diketahui, itu bisa dilakukan kualitatif terhadap marker. Itu menurut CPOTB. Berikutnya adalah program stabilitas pascap masaran. Jadi, produk itu setelah kita rilis, setelah diluluskan, itu bukan berarti kita lapas tangan. Selama berada di pemasaran, dan selama masih dalam masa edarnya, ya tentu kita lakukan pemantauan. Tujuannya tentu untuk memantau produk selama masa edar tadi, dan menjamin bahwa produk tetap memenuhi spesifikasi pada kondisi penyimpanan yang sesuai dan tercantum pada label. Jika terjadi hasil ujinya di luar spesifikasi, ini tidak memenuhi syarat, itu harus segera diinvestigasi dan dilaporkan ke Badan POM. Oke, bab berikutnya adalah dari CPOTB, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak. Kemudian kontrak. Kontrak ini ada apa saja sih? Kontrak ini ada dua. Ada yang disebut dengan toll-in, ada yang disebut dengan toll-out. Nah, toll-in ini adalah ketika industri kita sebagai penerima kontrak. Sementara kalau toll-out, itu ketika posisinya industri kita sebagai pemberi kontrak. Nah, apa yang dimaksud dengan toll-in dan toll-out? Toll-in ini, misalkan seperti ini. Industri B, dia punya suatu produk, punya lisensi suatu produk, tapi dia belum memiliki fasilitas yang tersertifikasi CPOTB. Sementara industri kita, itu punya fasilitas untuk produksi tersebut yang sudah memenuhi sertifikasi CPOTB. Nah, akhirnya industri B dan kita bekerja sama untuk memproduksi produknya industri B tadi di fasilitas produksi industri kita. Nah, itu yang disebut dengan toll-in. Kita sebagai penerima kontrak. Sementara untuk toll-out, kebalikannya, kalau misalkan kita yang punya lisensi, tapi kita nggak punya fasilitas yang tersertifikasi CPOTB, sementara industri lain punya, nah, maka kita melakukan toll-out. Jadi, industri B yang memproduksi produk kita, gitu. Untuk kita. Nah, jadi, itu perbedaan antara toll-in dan toll-out. kemudian, kewajibannya apa? Untuk yang pemberi kontrak, nih, yang pertama, dia wajib untuk menilai kompetensi penerima kontrak. Karena kita tidak mau juga, kalau misalkan kita kerjasama dengan industri yang tidak kompeten, ternyata, gitu. Kemudian, menyediakan informasi yang dibutuhkan, kebutuhan dari industri yang akan melakukan memproduksi produk kita, itu apa saja, sih? Nah, itu harus kita supply informasi tersebut. Kemudian, memastikan semua produk yang diproses dan bahan yang dikirimkan memenuhi spesifikasi wajib, gitu, ya. Karena kalau misalkan tidak memenuhi spesifikasi yang kita kirimkan, ya tentu nanti produknya juga akhirnya ditolak. Kemudian, ini kewajiban penerima kontrak. Penerima kontrak harus punya gedung dan peralatan yang cukup personil dan kompeten dan memiliki sertifikat CPOTB dari BPOM. Ya, jadi, yang melakukan produksi pasti di fasilitas yang sudah memiliki sertifikat CPOTB. Kemudian, memastikan semua produk dan bahan yang diterima sesuai dengan tujuan. Kita bukan menerima produk yang memang sebetulnya tidak nyambung sama produk ini, gitu. Tapi dikirimin sama si pemberi kontraknya, nah, itu harus dipastikan bahwa produk yang dikirimkan itu, ya, yang hanya untuk produk tersebut. Kemudian, tidak mengalihkan pekerjaan pada pihak ketiga, artinya dilempar lagi, nih, ke pihak lain, gitu, untuk memproduksi. Nah, itu tidak diperolehkan. Kemudian, harus bisa membatasi diri dari aktivitas yang kira-kira dawak mengganggu mutu produk. Jadi, itu, ya, untuk pembuatan dan analisis berdasar kontrak. Ada dua, ada tol in, ada tol out. Berikut dengan kewajiban-kewajibannya. Bab berikutnya adalah cara penyimpanan dan pengiriman obat tradisional yang baik. Kemudian, ini, cakupannya adalah ada yang pertama, personalia. Nah, di personalia ini juga sebetulnya sudah pernah dibahas, ya, di pertemuan sebelumnya, ada pelatihan untuk personel yang berada di area penyimpanan, ya. Nah, kemudian, organisasi dan manajemen. Jadi, di bagian penyimpanan dan pengiriman, ini tentu harus mempunyai juga organisasi dan manajemen. Sehingga, ada pembagian tugas yang dituliskan, dirincikan secara jelas. Kemudian, manajemen mutu. Nah, di manajemen mutu, ini adalah yang diminta oleh CPOTB adalah adanya prosedur sehingga memungkinkan untuk melakukan penelusuran terhadap distribusi produk. Kemudian, bangunan dan fasilitas serta sistem pergudangan. Untuk bangunan dan fasilitas juga sudah disinggung sebelumnya di bab bangunan dan fasilitas di poin area penyimpanan. Kemudian, untuk sistem pergudangan ini contohnya, misalkan yang pertama adalah rotasi stok, rotasi dan pengendalian stok. Kemudian, penerimaan. Bagaimana cara penerimaan? Prosedurnya seperti apa? Kemudian, pemantauan kondisi penyimpanan. Apakah harus di kondisi ambient room? Misalkan, cold room? Nah, itu suhunya harus dipantau. Kemudian, peralatan dan kendaraan yang digunakan untuk pengiriman, wadah yang digunakan untuk pengiriman seperti apa? Nah, itu sistem pergudangan. Berikutnya, ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini tentu catatan-catatan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pergudangan yang harus ada. Kemudian, keluhan. Nah, keluhan ini juga termasuk bagian yang tidak terpisahkan dari bagian gudang karena keluhan itu biasanya kan terkait dengan adanya penurunan mutu dari produk. Nah, penurunan mutu dari produk itu mungkin saja terjadi ketika dalam proses penyimpanan. Itu dapat terjadi. Yang terakhir adalah kegiatan kontrak. Kalau yang ini terkait dengan pengiriman dan penyimpanan. Misalkan, suatu industri itu dia untuk penyimpanan dan pengirimannya menggunakan jasa atau pihak ketiga kan ada kontrak di situ. Nah, itu harus jelas kontraknya seperti apa. Itu disinggung juga dalam CPOTB. Berikutnya adalah penanganan keluhan terhadap produk, penarikan kembali produk, dan produk kembalian. Ini cakupannya ada empat. Keluhan, penarikan kembali produk, produk kembalian, dan dokumentasi. Untuk keluhan ini biasanya berhubungan dengan adanya penurunan mutu dan reaksi yang merugikan. Penurunan mutu itu secara fisik, secara kimia, secara biologis. Kemudian reaksi yang merugikan misalkan alergi ya. Reaksi alergi. Nah, jika ada keluhan, maka yang harus dilakukan adalah pertama, melakukan pengkajian informasi. Dari keluhan tersebut, kita kaji info-info-nya, apa saja yang terjadi, kemudian lakukan inspeksi atau pengujian sampel pertinggal. Nah, untuk sampel pertinggal, ini tadi sudah disebutkan, bahwa sampel pertinggal dari produk, itu disimpan sampai satu tahun setelah masa kadaluarsa. Nah, dan harus dalam jumlah yang cukup, sehingga apa? Ketika adanya keluhan seperti ini, dan perlu dilakukan pengujian, kita bisa lakukan pengujian dari sampel pertinggal, karena kan itu sesuai dengan batch yang dikeluhkan tadi, misalkan. Nah, dengan jumlah yang cukup, kita bisa melakukan pemeriksaan yang lengkap, sehingga kita bisa memastikan bahwa apakah betul keluhan tersebut terjadi pada batch tersebut. Nah, lalu dilakukan pengkajian data dan dokumen terkait, misalkan catatan batch, catatan pengolahan batch, pengemasan batch. Nah, data-data ini juga kan tadi disebutkan bahwa disimpan juga, sama, sampai satu tahun setelah tanggal kadaluarsa. Nah, berikutnya dari keluhan itu, setelah kita lakukan pengkajian tadi, ada tindakan korektif yang harus dilakukan, misalkan, ternyata titik salahnya ada di bagian ini, maka harus ada koreksi di situ. Atau, harus ada penarikan kembali produk. Produk yang kita sudah pasarkan, kemudian dikeluhkan tadi, itu ternyata harus ditarik. Nah, penarikan kembali produk itu bisa diperakarsai oleh industri, dalam hal ini diusulkan oleh Kepala Pemastian Mutu atau atas perintah Bepom. Kalau atas perintah Bepom itu, misalkan, setelah melakukan adanya kajian dari Bepom bahwa ternyata produk ini keamanannya bermasalah, misalkan sehingga harus ditarik. Nah, itu diperakarsai oleh Bepom. Kalau yang diperakarsai oleh industri, itu tadi, setelah melalui proses pengkajian-pengkajian dan ternyata harus ditarik, maka Kepala Pemastian Mutu yang memperakarsai. Nah, tapi tetap harus ada notifikasinya ke Bepom. Ini harus segera dilakukan setelah diketahui ada cacat mutu pada produk yang dimaksud atau ada juga reaksi yang merugikan. Nah, setelah penarikan kembali produk, kan produk itu pada kembali, masuk lagi ke pabrik, ke gudang, misalkan. Produk dikarantina. Kemudian, kita lakukan pengkajian. Ada tiga kategori dari produk kembalian. yang pertama adalah produk masih memenuhi spek dan dapat dikembalikan ke dalam persediaan. Kemudian, produk yang masih dapat diproses urang atau produk yang memang sudah tidak dapat diproses ulang. Nah, dari ketiga kategori tadi, kemudian, kalau yang misalkan tidak dapat diproses ulang, ya tentu saja kita lakukan yang namanya pemusnahan. Nah, pemusnahan, ini harus ada dokumentasinya, karena pemusnahan itu adalah salah satu dari tindak lanjut dari produk kembalian. Kemudian, bab yang terakhir adalah bab tentang inspeksi diri. Di bab inspeksi diri ini ada empat pembahasan, yaitu aspek, tim, cakupan dan frekuensi, serta laporan. Nah, untuk aspek, ada daftar periksa dengan pertanyaan yang mencakup CPOTB. Antara lain, yang pertama, personalia, kemudian, bangunan termasuk fasilitas dan personil, perawatan bangunan dan peralatan, penyimpanan, peralatan, produksi dan IPC, kemudian, pengawasan mutu, dokumentasi, sanitasi dan hijen, program validasi dan revalidasi, kemudian, kalibrasi alat ukur dan sistem, prosedur penarikan kembali, penanganan keluhan, pengawasan label dan hasil infeksi diri sebelumnya serta tindakan korektifnya. Nah, untuk timnya, dalam CPOTB itu diatur tim inspeksi diri paling sedikit ada tiga orang anggota. Di mana, tiga orang anggota itu harus yang sudah berpengalaman di bidangnya. Dan, satu orang anggota yang memang memiliki wawasan luas terkait dengan obat tradisional. Sementara, untuk cakupan dan frekuensinya, jadi, inspeksi diri ini bisa dilakukan perbagian, misalkan inspeksi diri di bagian pengawasan mutu, itu bisa dilakukan. Sementara, untuk inspeksi diri secara menyeluruh, itu frekuensinya adalah minimal satu tahun sekali. Sementara, untuk yang perbagian itu tidak ada ketentuan khusus, harus dilakukan berapa kali dalam satu tahun, hanya tadi untuk yang menyeluruh, itu frekuensinya minimal satu tahun, satu kali. Kemudian, dari inspeksi diri ini dibuat suatu laporan yang berisikan tentang yang pertama, hasil inspeksi diri, kemudian evaluasi serta kesimpulan, dan ketiga adalah saran tindakan korektif. Dari saran tindakan korektif ini, berikutnya kita bisa lakukan namanya CAPA, atau Corrective and Preventive Action, jadi itu adalah merupakan tindak lanjut dari hasil inspeksi diri. Alhamdulillah, perkulian kita tentang CPOTB sudah selesai, kita bertemu lagi di perkulian berikutnya, terima kasih, jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, silakan langsung saja via Google Classroom, kemudian, satu hal lagi, ingat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak antar teman, tidak berkumpul bersama-sama, jangan sampai kita sakit ya. Terima kasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.